Bayar di depan, kemudian Terdawa menjawab, jangan mas resiko dia gak modal setelah pegang barang baru Setelah pegang barang baru ditawarkan keliling Lalu saksi dodi perawatan negara membalas, si A bukan bos tapi cepu jenderal, gak ada modal yang bersangkutan Kemudian Terdawa menjawab, iya cari kelebihan dong, doang Bapak Terdawa tidak meyakini adanya percakapan cat tanggal 7 Agustus 2022 karena belum pernah dilakukan sinkronisasi dengan handphone Terdawa Bukan berasal dari hasil digital forensik Namun Terdawa pernah mengatakan pada saksi dodi perawatan negara bahwa jangan pernah memberi uang pada saksi Linda Pujia Siti alias Anita Karena pasti akan menipu lagi Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi dodi perawatan negara tidak pernah memberi tahu kepada Terdawa bahwa akan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta Bebenar pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.27 WIB Terdapat percakapan bahwa saksi dodi perawatan negara mengatakan bahwa Icin jenderal, besok subuh kami jalan darat menuju ke Jakarta Lalu Terdawa menjawab Hati-hati di jalan mas, salam hormat pada Pak AS Karena pada tanggal 19 September 2022 saksi dodi perawatan negara bertemu dengan Terdawa Kemudian Terdawa menyuruh saksi dodi perawatan negara untuk lobby terkait karir Bahwa Terdawa tidak meyakini ada percakapan pada chat WhatsApp Antara Terdawa dengan saksi dodi perawatan negara terkait dengan penyerahan barang pada saksi linda pujiastuti alisanita karena Belum pernah dilakukan sinkronisasi dengan handphone Terdawa dan bukan berasal dari hasil digital forensik Bahwa tidak ada saksi dodi perawatan negara ke rumah Terdawa mengantarkan uang pada tanggal 29 September 2022 Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2022 Terdawa pernah bertemu dengan saksi dodi perawatan negara di Bali Bahwa pada saat di Bali saksi dodi perawatan negara tidak ada yang melaporkan pada Terdawa terkait harga barang 720 juta Bahwa tidak ada surat perintah dalam penyebakan terhadap saksi linda pujiastuti alisanita Bahwa di budaya polri terkait surat perintah hanya ditulis tanggal terbitnya namun tidak ada batas waktunya Bahwa terkait pinjam barang bukti memang belum pernah dilakukan tetapi hal tersebut tidak ada yang mengatur atau melarang hal tersebut Bahwa secara teknis Terdawa tidak mengetahui terkait proses pemusnahan barang bukti Karena pada saat pemusnahan barang bukti Terdawa sebagai publik figur yang memusnahkan secara simbolis Bahwa secara urutan acara yaitu pada saat Terdawa datang transit di ulang Kapolres Bukit Tinggi Kemudian ada pembukaan dan sambutan wali kota Bukit Tinggi Setelah itu dilanjutkan sambutan Kapolda Sumbar atau Terdawa Lalu dilanjutkan dengan acara pemusnahannya Sebelum secara simbolis Terdawa melakukan pemusnahan terlebih dahulu ditunjukkan ke para tersang Kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara Terdawa mengambil secara random Lalu Terdawa melakukan tes Kemudian narkotika jenis sabut dimasukkan ke dalam drum berisi deterjen Bapak pada saat saksi Dodi Perawiran Negara datang ke rumah Terdawa Di rumah tersebut ada ajudan, penjaga rumah dua orang, asisten rumah tangga dua orang Sementara istri Terdawa sedang makan malam dengan anak Terdawa Bapak pada saat Terdawa bertemu dengan saksi Dodi Perawiran Negara Di rumahnya Terdawa menggunakan pakaian warna hijau dan celana abu-abu Bapak Terdawa melihat saksi Dodi Perawiran Negara membawa paperback Dan pada saat itu diletakkan di ruang tamu rumah Terdawa Namun Terdawa tidak mengetahui isi paperback tersebut Bahwa berdasarkan percakapan istri Terdawa dengan istri saksi Dodi Perawiran Negara Mengatakan bahwa isi paperback tersebut ada uang Bapak Terdawa kenal dengan saksi Dodi Perawiran Negara Pada saat saksi Dodi Perawiran Negara menjadi kapores Bukit Tinggi termasuk dengan istrinya Bahwa almarhum Sugiri merupakan ayah angkat Terdawa Bahwa Terdawa pernah menghubungi istri saksi Dodi Perawiran Negara Karena istri saksi Dodi Perawiran Negara Meminta bantuan kepada Terdawa Bukan Terdawa ingin melepaskan diri Bahwa tidak ada hubungan Terdawa dengan saksi Dodi Perawiran Negara Di luar kepolisian Bahwa tidak ada hubungan bisnis sembaku Antara Terdawa dengan saksi Dodi Perawiran Negara Bahwa tidak ada hubungan bisnis antara Terdawa Dengan saksi Linda Puji Astuti Alisanita Namun saksi Linda Puji Astuti Alisanita Pernah menawarkan kris Terdawa ke Raja Brunei Bahwa Terdawa tidak ada hubungan bisnis yang ada Satuan Galon dengan saksi Linda Puji Astuti Alisanita Namun hal tersebut terkait dengan penjembekan Yang akan Terdawa lakukan pada saksi Linda Puji Astuti Alisanita Bahwa Terdawa tidak ingat adanya percakapan chat WhatsApp Tanggal 22 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdawa mengatakan pada saksi Dodi Perawiran Negara dengan kalimat Mas usahakan gul betul ya Yang kita bahas tadi tentunya yang utama aman Atau dilepas secara bertahap Hei 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 Bahwa nomor handphone 08-12-18-8556-01 bukan milik Terdawa Bahwa Terdawa memiliki dua nomor handphone Yaitu 08-12-11-76666 Dan 08-11-822-822 Bahwa tujuan Terdawa memerintahkan saksi Dodi Perawiran Negara Untuk menarik narkotika dari saksi Linda Puji Astuti Alisanita Adalah langkah preventif dari Terdawa selaku Kapolda Bahasan Terdawa tidak menangkap saksi Linda Puji Astuti Alisanita Melainkan Terdawa malah menyuruh saksi Dodi Perawiran Negara Menarik narkotika tersebut karena narkotika yang diperjual belikan Tidak pernah dilaporkan kepada Terdawa Dan itu bukan merupakan wilayah hukum Polda Sumbar